Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo nice people, welcome to English lesson Belajar sambil rebahan ala VK Lessian Oke, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense Ini adalah tenses ketiga yang kita bahas Sebelumnya sudah ada simple present tense Kemudian ada simple present counting tense Dan sekarang adalah simple past tense Nah, apa aja yang akan kita pelajari dalam simple past tense kali ini Yang akan kita pelajari dalam simple past tense adalah tentang fungsinya Kemudian karakteristiknya atau ciri-cirinya Formulanya dan yang terakhir adalah contoh soalnya Kita ke fungsinya terlebih dahulu Simple past tense ini adalah kegiatan yang telah terjadi di masa lalu Jadi sebuah kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu Sekarang sudah tidak lagi terjadi Jadi sudah yang dulu-dulu Contohnya misalnya Abdul main basket kemarin Jadi ada kata-kata kemarin Artinya sekarang dia sudah tidak main basket Kemarin dia tidak main basket Bulan lalu mamat pergi ke pantai Jadi di bulan yang lalu sekarang dia tidak ke pantai lagi Nah, mereka makan pizza jumbo tadi malam Hari ini dia tidak makan pizza jumbo lagi Jadi sebuah kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu Atau kemarin Atau kapanpun Itu kita menggunakan simple past tense Jadi apapun kegiatan yang telah dilakukan Entah itu kemarin Entah itu tadi malam Entah itu minggu lalu Maka, ya akan kita bahas nantinya Menggunakan simple past tense Nah, apa sih ciri-ciri dari simple past tense? Ciri-ciri dari simple past tense Yang pertama adalah Dia menggunakan adverb of time Yesterday Kemarin Last bla 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 Atau titik-titik terlaku Conjolnya adalah Last week Minggu lalu Last year Tahun lalu Nah, untuk last Ini biasanya tepat Sebelumnya gitu Jadi tepat sebelumnya Misalnya last week Minggu lalu Jadi tepat satu minggu sebelumnya Last year Tetap tepat satu tahun sebelumnya Sedangkan ago Bla 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 ago Ini juga artinya lalu Tapi lebih dari satu Misalnya two days ago Dua hari lalu Three years ago Tiga tahun lalu This morning Tadi Pagi Ciri yang kedua Menggunakan verb two Ini adalah bentuk verb dua Kalau misalnya verb yang pertama adalah Yang kemarin digunakan untuk simple past tense Simple present tense Sedangkan untuk yang past tense Dia menggunakan verb dua Jadi ciri verb duanya Yang pertama Biasanya verb dua itu Diakhiri dengan ed Di belakangnya ada ed Contohnya adalah visit Jadi visited Ada ed di belakangnya Cook Jadi to cut Ada ednya Nah Ciri yang kedua Ini hanya analisa saya Jadi Tidak semuanya menggunakan ini Ratar Tidak rataran juga sih Irregular verb Itu ada Yang Berakhiran dengan OUGHT Jadi berakhiran dengan OUGHT Contohnya By By Jadi Bought Think Jadi thought Kemudian ada lagi bring Jadi broad Dan Beberapa kata yang lain Juga biasanya berakhiran dengan OUGHT Ini hanya analisa saya sendiri Entah diterima atau tidak Hanya berasal dengan ciri-cirinya saja Yang ke Selanjutnya Dia biasanya ada EPT-nya di belakang Ini biasanya untuk kata-kata yang berakhiran EEP Contohnya adalah Keep jadi Kept Sleep jadi Slap Sweep jadi Swept Jadi gitu Jadi ada EPT-nya di belakang Ingat Untuk yang kedua Dan yang ketiga Ini hanya hasil analisa Biasanya terjadi Di Irregular Vogue Gitu Ciri yang ketiga Dia menggunakan To be Was Atau Were Jadi kan ada dua nih Kalimat Ada dua kalimat Dalam Bentuk simple Pas Ada kalimat nominal Ada juga kalimat verbal Untuk kalimat Nominalnya Dia menggunakan To be Was Atau Were Nah Was ini Digunakan apabila Subjectnya adalah I Saya She Contohnya namanya Ani gitu He Ali It Benda Satu aja Contohnya cat Sedangkan were Ini digunain Untuk You Kemudian we Kemudian they Atau benda lebih dari satu Cats Yang jama Ada tambahan S-nya Jadi kalau misalnya lebih dari satu Dia pakenya Were Nah Kita akan latihan Kapan saya menggunakan was Dan kapan menggunakan were Ingat Kalau was itu digunain buat Ketika subjeknya itu I She He It Sedangkan kalau were Itu digunain buat You They We Kemudian benda lebih dari satu Di belakangnya ada S-nya Sekarang kita ke contoh yang pertama Mr. Farhan Blah 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 Tired last night Nah Mr. Farhan Karena dia ini adalah Satu orang Atau he Maka To be yang digunakan adalah Was Yang kedua The cats Ada S-nya di sini The cats Maka Dia menggunakan were V NGK Dua orang Dua orang Maka dia menggunakan were Ingat Hanya lihat di depan-depannya aja Nggak usah lihat di belakangnya Yang keempat She Hanya satu orang Maka dia menggunakan Was Itu contoh penggunaan was Dan juga were Nah Verb dua Itu ada regular verb Dan juga ada Irregular verb Kalau regular verb Contohnya kayak Arrive as Banyak banget Regular verb Nah regular verb ini Verb dua dan juga verb tiganya Dia itu menggunakan E-D-E-D di belakang Jadi Arrive as Followed Helped Study Ada E-D-E-D-E-D-Nya Yang saya kasih warna pink ini Ini adalah verb dua Yang nanti akan digunakan Untuk Past ten Sedangkan irregular verb Ini bentuknya Memang Tidak teratur Jadi kita benar-benar Harus hafal Jadi harus hafal Kayak Go when gone It at it Kemudian ada Find Found Found Dan lain sebagainya Nah Ini adalah irregular verb Banyak sekali irregular verb Yang bisa kalian cari Di Internet Bisa kalian baca-baca di sana Bisa kalian hafal Yang harus ngebenar Kalau irregular verb Tinggal tambahin E-D-E-D aja Tapi kalau irregular verb Memang harus hafal Gitu Next Sekarang kita ke contohnya Misalnya Mana sih yang merupakan Simple past ten Dan mana yang bukan Untuk kalimat pertama Mr. Agus Went to Bali Last week Ada kata when Ini verb dua dari Who Kemudian ada kata Last week Ya Ini adalah Adverb of time Dari simple past ten Jadi kalimat pertama Adalah Simple past ten Sedangkan kalimat kedua Cookie Trings Banana Jelas Karena tidak menggunakan verb dua Berarti dia bukan Simple past ten Yang ketiga I mean was playing game Meskipun ada kata-kata Meskipun ada was-nya di sini Tapi karena di sini Dia menggunakan Ing Bukan menggunakan verb dua Maka yang ketiga Bukanlah Simple past ten Formula nya ada dua nih Yang pertama Ada kalimat verbal Yang kedua adalah Kalimat nominal Kalimat verbal Dalam simpel past ten Dia biasanya menggunakan Beat Ya Dia adalah Bentuk verb duanya Pakainya when Kemudian ada cut Ada read Ada read Maaf Ada trough Cook Ada ed-ed-nya Seed Dari kata se Dan yang sebagainya Untuk kalimat nominalnya Dia menggunakan To be was atau were Kalimat nominal Ini Biasanya Was atau were Itu Diikutin sama adjektif Noun Ataupun adverb Bentuk dari kalimat nominal Adalah Untuk kalimat positifnya Subject Plus was atau were Ditambahkan Adverb Atau noun Atau adjektif Contohnya Jimmy di rumah tadi malam Kalau kita bahasa Inggris kan jadi Jimmy Was at home Last night Kalimat adjektifnya adalah Subject Was atau were Plus not Ingat ditambahkan dengan Not Plus Adverb Atau noun Atau adjektif Contohnya adalah Jimmy tidak di rumah tadi malam Berarti bahasa Inggrisnya Jimmy Was not at home Last night Jadi ditambahkan Was not Kalau positif itu hanya was Kalau sedangkan negatif Itu tambahkan not Sedangkan untuk kalimat introgatif Maka To be-nya di depan Jadi was atau were-nya di depan Kemudian ditambahkan subject Ditambahkan dengan Adverb Noun Dan juga adjektif Contohnya adalah Apakah Jimmy di rumah tadi malam Was Jimmy at home last night Jadi was atau were-nya Kita taruhkan di depan Sedangkan untuk kalimat verbal Kalimat verbal Kalimat positifnya Dia menggunakan subject Plus verb 2 Plus object Contohnya adalah Anu membeli sebuah mobil Minggu lalu Maka Bahasa Inggrisnya adalah Anu Membeli Itu kan buy Itu verb sepertamanya Sedangkan verb 2 Yang adalah Buy Bought Bought Nah Membeli verb 2 Yang adalah Bought Maka Kita tulis Anu Bought A car Last week Sedangkan kalimat negatifnya Adalah Subject Subject Did not Ingat Ada Did sama not Sedangkan kalau di Simple prison kemarin Itu kan pokoknya Does sama do not Gitu kan Ini diikuti dengan Verb 1 Karena sudah keluar Did not Maka Sebelahnya bukan Verb 2 lagi Menangkan sudah menjadi Verb 1 plus object Contohnya adalah Anu tidak membeli Sebuah mobil Minggu lalu Karena dia menggunakan Minggu lalu Berarti dia pakainya adalah Simple past 10 So Jadinya Anu Did not buy A car Last week Sedangkan untuk kalimat Interrogatifnya adalah Did Plus subject Plus verb 1 Plus object Apakah Anu Membeli sebuah mobil Minggu lalu Maka Kalimatnya adalah Did Anu Buy a car Last week Gitu Ingat kalimat positif Dia memakai verb 2 Hanya verb 2 nya digunakan Untuk kalimat positif Sedangkan kalimat negatif Dia menggunakan Did not Plus verb 1 Kalimat interrogatif Did nya ditaruh di Depan Sekarang kita akan mencoba Membuat kalimat Menggunakan simple past 10 Contohnya adalah Siti menulis surat Tadi pagi Karena kata-kata tadi pagi Berarti dia langsung Ke simple past 10 Siti Bahasa Inggrisnya adalah Siti Menulis Nah ini dia Karena dia tadi pagi Maka menulisnya Bukan lagi Write Meskipun Disitu Verb 1 nya adalah Write Tapi menggunakan verb 2 Verb 2 nya dari write adalah Write Wrote 2 nya menulis adalah Write Surat Letter Tadi pagi This morning Jadi yang berubah itu Hanya bentuknya menulis yang awalnya Write Dia berubah menjadi Write Kemudian Adi and Ali Menonton film Kemarin Jadi bahasa Inggrisnya adalah Adi and Ali Menonton bahasa Inggrisnya adalah Watch Karena kemarin Jadi Ditambahkan dengan Ed Jadi Watch Movie Yesterday Oke Sekarang kita Mengubah Dalam bentuk kalimat positif Menjadi negatif Menjadi negatif Ataupun introgatif Contohnya adalah Vika Cook Chicken So Jadi kalau misalnya diubah dalam bentuk kalimat negatif Adalah Vika Ingat Cook tadi Kita ubah dulu Dalam bentuk Did Not Kemudian diikuti dengan Verb 1 nya dari cook Adalah Cook Chicken So Kalau introgatifnya Dit nya kita taruh di Depan Dit Vika Cook Chicken So Itu ya Nah Sekarang ada gambar Bagaimana kalau misalnya kita Ada pertanyaan Misalnya kayak gini What did Supri do? What did Supri do? He Dia sedang apa sih? Dia kan sedang bermain kano ya Berarti he played kano On the lake Contoh berikutnya adalah What did they do? They Cooked Fried rice Lanjutnya What did Parjo and Saripudin do? They Had dinner Last night Okay Thank you For Watching See you next time And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih telah menonton!